Kepala Staf Presiden Muldoko menyatakan sudah mengirim memo ke Menteri Sekretaris Negara Pratikno agar dokumen keputusan Presiden pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN segera dirampungkan. Menurut Muldoko, Kepres itu penting karena ada rencana pelantikan Presiden dan Wapres di IKN. Namun sebelumnya, Menko Perekonomian yang juga Ketua Mopartai Golkar menyatakan pelantikan Prabowo Gibran dilangsungkan di gedung MPR-DPR Jakarta. Kepala Staf Kepresiden Muldoko menyatakan telah mengirim memo ke Menteri Sekretariat Negara Pratikno agar mempercepat penyelesaian Kepres IKN. Menurut Muldoko, Kepres IKN penting segera diselesaikan karena ada rencana pelantikan Presiden dan Wapres terpilih akan digelar di IKN. Mengusulkan itu ya, buat memo kepada Pak Mensesnek supaya pengertiannya bahwa nanti kan ada Presiden dan Wakil Presiden akan dilantik di Ibu Kota. Ini itu, saya sudah nyampaikan surat kepada Pak Mensesnek tentang itu. Ada target penerbitannya? Ada target dari penerbitannya? Iya, aku belum tahu, nanti akan cek. Mensesnek kan? Ya. Sebelumnya, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto pernah menyatakan Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dilantik di Jakarta. Aku artikan Pak Presiden misalnya di Senayan atau di IKN, Pak? Ada info gak soal itu, Pak? Agenda kan di DPR. Masih di DPR sejauh ini, betul ya, Pak? Harus di DPR. Pak Presiden membuka puluh. Dalam konstitusi disebutkan Presiden dan Wakil Presiden dilantik di Ibu Kota Negara. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan atau Wakil Presiden. Di pasal 2, dinyatakan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di Ibu Kota Negara. Sementara itu, sejak Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta disahkan, Kota Jakarta sudah tidak berstatus sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyatakan tidak ingin memaksakan pemindahan Ibu Kota RI ke IKN jika memang kondisi di lapangan belum siap. Jokowi menyebut, Kepres pemindahan Ibu Kota ke IKN kemungkinan akan terbit setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi Presiden RI. Kepres Pemindahan Ibu Kota apakah terlaksana sebelum 11 Agustus? Kepresnya bisa sebelum, bisa setelah Oktober. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat. Saat ini pemerintah terus mengebut pembangunan infrastruktur di IKN. Presiden Jokowi Dodo memastikan upacara peringatan HUD ke-79 RI akan digelar di IKN selain di Jakarta pada 17 Agustus mendatang. Bahkan Kamis 30 Juli nanti, Presiden Jokowi akan menggelar rapat di IKN untuk membahas persiapan upacara kemerdekaan RI. Tentang IKN, sedikit saya sampaikan bahwa nanti hari Kamis kami akan diundang rapat oleh Bapak Presiden. Tentu kami berusaha untuk sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus. Tetapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana itu hujan terus. Bulan lalu itu, satu bulan adalah hari saja yang bisa operasi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyatakan siap berkantor di IKN setelah ada lampu hijau atau setelah semua infrastruktur dasar di IKN siap. Tim Liputan Kompas TV